Intro Berlokasi cukup jauh dari pusat gempa tak membuat kota Mataram bebas dari dampak kuncangan dahsyat berkekuatan 7,0 skala riter yang memporak-porandakan Kabupaten Lombok Utara pada 5 Agustus lalu Pasalnya berdasarkan hasil evaluasi dan pendataan yang dilakukan oleh pemerintah kota Mataram 6 orang warga meninggal dunia, ratusan rumah rusak ringan hingga berat dan 34.000 warga masih mengungsi Dalam hal ini, Wali Kota Mataram Ahyar Abdo menjelaskan jika pengungsi tersebut pada dasarnya masih memiliki rumah yang layak untuk ditempati Namun karena rasa trauma akan ancaman gempa susulan membuat kebanyakan warga masih takut kembali ke rumah masing-masing Dimana pengungsi saat ini tersebar dalam 91 titik pengungsian di Mataram Ahyar mengakui jika saat ini pemerintah masih berfokus pada penanganan kedaruratan baik itu untuk korban luka maupun untuk para pengungsi yang membutuhkan bantuan logistik Kita lakukan pendataan di laporan sekarang ini Yang meninggal 6 orang Ini ada luka-luka 39 Pengungsi 34.000 Pengungsi 34.000 Ini kan pengungsi ini adalah Yang tidak berani Masih khawatir kan Karena kita masih belum Kita memastikan Kita akan terakhir Ternyata hari itu masih terjadi Pertanyaan kekuatan Pertanyaan kekuatan Pertanyaan kekuatan Pertanyaan kekuatan Pertanyaan kekuatan Pertanyaan kekuatan Itu sebabnya Warga kita Masih di penungsian Ayar pun mengungkapkan ucapan terima kasih Atas bantuan yang datang Untuk meringankan beban masyarakat Kota Mataram Seperti bantuan yang diterima hari ini Dari PO HUA KONG Atau PS Bakti Mulia Warga Tionghoa Kota Mataram Dan dari PT.JWT Global Logistik Indonesia Jakarta Berupa 23 ton beras 300 dus mie instan 23 ton gula Dan 630 dus air mineral Yang selanjutnya Akan didistribusikan kepada masyarakat Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Monora Anggi, KET TV Terima kasih janaikan Tapi pada tahun Sampai ekspedian diat Sisam Dari Tools Terima kasih.